hai oke teman-teman semua kembali lagi di channel mancing86 kali ini saya mau berbagi racikan yang sangat viral ya umpan wayang mantap dari produk dalang mantap Oke bosku ini dia bahan-bahan yang utama kita pakai sarvel kemudian wayang mantap tuna ya kemudian ini ada produk dari Kang Ito umpan 313 jagung penila susu kemudian ini ada bonon kecil untuk pengerasnya kita pakai penyuk Hai untuk tambahan amisanya kita menggunakan telur bebek ya bagus simak terus videonya supaya gak ketinggalan bahan-bahan yang saya masukkan Oke bos langsung kita ke pembuatannya ya yang pertama kita ambil kuning telurnya ambil kuningnya aja bos telur ah siapa telur bebek biasa bos berhasil itu bos Oh lanjutkan bos kemudian kita masukin si sambil satu kaleng kecil berapa gram itu bos atau 50 gram tanyain aja bos sama pabriknya saya nggak tahu saya cuma berbagi di resep ya bos itu buat pengeras bos nih itu aromanya bos itu bahan dasarnya usahakan ini sampai harus bos karena karena segala giginya kasihan ya makanya susah di behalan Hai bernyata bos bos lanjut kita masukin Bondon ini Bondonya Bondon jangan jangan open Bo ya ini Bondon yang dengan kecil biasa umper yang kecil biasa umpek Hai di atas susah bos Harusnya ini diparut bos Karena ini dalurat Ntar lagi mau memancing Langsung hajar-hajar aja Baginya sudah tercampur kita tinggal tambahin wayang mantap cap dalang mantap aroma tuna Masukin dua saset Kemudian ini dari Caluito jagung 313 Masukin semuanya bos Biar ada aroma panila-panila jagungnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masih kekurangan Banyu bos Kita pakai air dikit-dikit Awal hati langsungnya bos Mencari tambahin ini bos Telur penyu pengganti keroto ini Karena kita tidak berarti terbolehkan menggunakan keroto Namanya juga perlombaan di kampung-kampung ternate pak penyu tanya inilah itulah ikan matilah tapi kalau esen boleh bos ini dia umpan sudah jadi tidak keras tidak lembek sedang-sedang saja bos oke bos sekian tutorial hari ini semoga bermanfaat